Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal dunia islam Pada tayangan video kali ini kita akan membahas Empat tradisi puasa Ramadan di Korea Selatan Bulan Ramadan memang selalu menarik untuk dibicarakan Khususnya di Indonesia, Ramadan selalu disambut dengan sukacita Puasa di Indonesia mudah dilakukan karena penduduk mayoritasnya muslim Lalu bagaimana ya tradisi puasa di negara lain yang penduduknya bukan mayoritas muslim Para penggemar hip hop tentu penasarankan bagaimana tradisi disana saat Ramadan 1. Masjid Ramai Karena masjid di Korea Selatan sangat jarang Masjid-masjid yang ada disana ramai banget ketika Ramadan Baik itu warga yang beragama islam maupun tidak Masjid yang paling ramai adalah masjid sentral Yang berlokasi di Seoul Ketika Ramadan, masjid itu ramai didatangnya jamaah untuk sholat rawi Bahkan jamaah sampai duduk di luar gedung 2. Restoran tetap buka Di Indonesia ada tradisi menutup restoran dengan tira yang besar Untuk menghormati orang yang sedang puasa Tapi di Korea tidak akan menemukan tradisi itu Karena mayoritas penduduk Korea beragama non muslim Restoran atau kafe tetap buka seperti biasa 3. Kurang tahu soal Ramadan Sebagian warga Korea ternyata enggak tahu apa itu Ramadan Orang Korea yang tidak tahu apa itu Ramadan Terkadang heran melihat Mengapa orang tak makan dan tak minum selama beberapa minggu 4. Berburu makanan halal Salah satu hal yang kerap menganggap pikiran Saat akan berpuasa di Korsel adalah ketersediaan makanan halal Dengan posisi umat muslim sebagai minoritas Ada kekhawatiran sulitnya mendapatkan makanan halal di Korsel Namun kekhawatiran ini bisa dihilangkan Tentu tergantung niat tiap individu untuk mencari makanan halal Meski terbilang tidak banyak namun terbilang mudah menemukan restoran atau penjual yang menyediakan makanan halal Yang paling gampang sih kebak Turki karena komunitas Turki disini memang menyediakan menu makanan halal Selain Turki komunitas Asia di Korsel juga dikenal sebagai penyedia makanan halal Di tiap kota ada Asia Mat disitu disediakan makanan halal Salah satu wilayah yang banyak dihuni komunitas muslim seperti di Taewondong Juga banyak terdapat restoran yang menyediakan makanan halal Makanan khas negara muslim seperti Pakistan, Malaysia, hingga Indonesia Atau restoran warah laba di New York Juga tersedia di Taewondong Jika tidak sempat mencari makanan halal untuk sahur Hotel yang ada di Seoul juga banyak yang menyediakan menu halal Nah jadi begitu sahabat kanan Empat tradisi puasa Ramadan di Korea Selatan Apabila kalian suka dengan konten ini Kalian bisa like, komen, dan share Dan jangan lupa di subscribe ya Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal PDA Islam Kali ini kita akan menjelaskan kisah awal terjadinya LGBT Berdakwah memang bukan hal yang mudah Apalagi kalau yang dihadapi adalah masyarakat yang lebal dan tak berakhlak Itulah yang dirasakan oleh Nabi Luh Salah satu Nabi Utusan Allah SWT Yang ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom Ya kaum Sodom merupakan kaum yang dimensi Allah SWT Karena banyak melakukan kemaksiatan Oleh sebab itu Mengajak mereka kembali ke jalan yang benar adalah hal yang sangat berat Berikut perjalanan dakwah Nabi Luh Demikianlah informasi ini kami sampaikan Untuk sejauh lebih dalam kisahnya Yuk langsung aja pindah ke channel Youtube kami Kanal PDA Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal PDA Islam Kisah Bukizat Nabi Ibrahim Tahan Dibakram Ibrahim AS Pertama kali melakukan dakwah kepada ayah pandeminya sendiri Bunda Sebagaimana yang diketahui Ayahnya merupakan seorang yang bekerja membuat berhala dan takut Sekaligus sebagai menyembah karya-karya tersebut Kepada ayahnya Ibrahim AS Menjadi orang yang beri merusak dan beri masyarakat Artinya Dan di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Terus akan menjadikan berhala-berhala sebagai teman Tuhan Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesalahan yang nyata Demikian lain permasa ini kami sampaikan Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya Yuk langsung aja pindah ke channel Youtube kamu Kenal PDA Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kenal PDA Islam Kali ini kita akan menjahaskan jenis-jenis rata untuk komunitas Saya ini nyari arah menciptakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis Manakala ia datang bersama patung Lalu kemudian bertanya mengapa Rasul menangis Beliau menjawab Pada malam aku diisrokan aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan Itulah sebetulnya mengapa aku menangis Karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan sesuanya Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang diatai adanya Demikian lain informasi yang kami sampaikan Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya Yuk langsung aja pindah ke channel Youtube kami Kenal PDA Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Fakta-fakta menarik Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa adalah nama sebuah kompleks 114.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristian Tempat ini yang sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibi Jami Al-Aqsa adalah salah satu masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa sebelah selatan Sedangkan Masjid Al-Aqsa tersendiri adalah nama dari kompleks tersebut Yang didalamnya tak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa itu sendiri Tetapi juga kubah sahra dan sebagai situs lainnya Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya Yuk langsung saja mampir ke channel Youtube kami Karena dunia ini